Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat otomotif Kembali lagi di channel saya Van Mansani Hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik Yaitu khususnya bagi para pecinta otomotif dan kolektor motor klasik Kita akan mengulas 7 motor tua yang harganya meroker di tahun 2024 ini Penasaran motor apa saja Namun sebelum kita lanjut Kita akan mencari dulu apa sih penyebab faktor Kenapa motor klasik ini menjadi harganya sangat istimewa Oke yang pertama Faktor yang pertama yaitu nostalgia dan kenangan manis Banyak orang yang memiliki kenangan indah dengan motor klasik Baik itu sebagai kendaraan pertama mereka Teman setia selama kuliah atau simbol masa-masa tertentu Dalam hidup mereka Sentimen ini seringkali membuat orang rela membayar lebih Untuk memiliki kembali motor yang memiliki nilai emosional tinggi Kemudian faktor yang kedua yaitu desain dan gaya ikonik Motor klasik seringkali memiliki desain yang ikonik dan khas Berbeda dari motor-motor yang modern saat ini Keunikan desain itu membuat menonjol menarik perhatian para kolektor dan penggemar otomotif Desain yang timeless ini sering dianggap lebih estetik dan menarik dibandingkan motor-motor yang ada saat ini Kemudian yang faktor yang ketiga yaitu kelangkaan Seiring berjalanan waktu banyak motor klasik yang jumlahnya semakin berkurang Karena beberapa faktor ya Seperti kerusakan, kecelakaan, atau karena sudah tidak diproduksi lagi Nah, kelangkaan ini yang membuat motor klasik menjadi barang yang sangat dicari dan bernilai tinggi Kemudian faktor yang keempat yaitu kualitas dan ketahanan Banyak motor klasik yang dikenal memiliki kualitas bangunan yang sangat baik dan ketahanan yang luar biasa Motor-motor ini seringkali dibuat dengan bahan dan teknologi yang lebih solid Yang membuat mereka bertahan lama dan tetap berfungsi dengan baik Meskipun sudah berusia puluhan tahun Dan faktor yang kelima yaitu Dukungan penggemar dan komunitas Ada komunitas besar yang sangat antusias tentang motor klasik Komunitas ini tidak hanya mendukung oleh acara pertemuan Tetapi juga berbagai pengetahuan tentang perawatan dan restorasi Dukungan komunitas ini menambah nilai sosial dan budaya bagi pecinta motor klasik Yang ketujuh yaitu investasi Banyak yang melihat motor klasik sebagai bentuk investasi yang bernilai Nilai motor klasik cenderung meningkat seiring waktu Terutama jika dalam kondisi baik dan terawat Ini menjadikan motor klasik sebagai aset yang berharga dan menguntungkan untuk dimiliki Dan Yang terakhir Yaitu gorengan dari para youtuber Seperti itu guys ya Seperti yang fenomena yang terjadi saat ini Yaitu seperti Mio ya guys ya Itu karena hasil gorengan para youtuber dan influencer Oke kita akan lanjut ke tujuh motor klasik yang ini ya Yang apa Yang bernilai fantastik Yang pertama yaitu ada Astrea Grand Kita punya Astrea Grand motor bebek keluaran Honda yang Tetap eksis hingga saat ini Motor ini dikenal sebagai salah satu pioner motor bebek di Indonesia Dan memiliki komunitas yang masih aktif Varian pertama yang keluar pada tahun 1991 Kini menjadi buronan kolektor Harga Astrea Grand bisa mencapai di angka 8 jutaan atau lebih Tergantung kondisi unitnya Buat kalian yang suka dengan motor klasik Tapi tetap fungsional Astrea Grand bisa jadi pilihan yang menarik guys Kemudian yang kedua ada Honda Wind 100 Sport klasik yang tetap memukau Selanjutnya Motor ini mengusung konsep sport klasik Meskipun menggunakan mesin motor bebek Dengan posisi horizontal Wind 100 yang sudah dimodifikasi Bisa mencapai harga di 18 jutaan Motor ini sangat cocok bagi kalian yang suka modifikasi Dan mengingat tampilkan klasik namun tetap sporty coy Kemudian ada NSR 150 Adalah motor sport eksklusif ya Dari Honda yang kini bisa dijual dengan harga mencapai ratusan juta rupiah guys Asalkan kondisi lengkap dan masih terawat Motor ini dijual pada masanya di angka 16 sampai 20 jutaan Produksinya yang terbatas dan kini sudah tidak diproduksi lagi Membuat NSR 150 menjadi sangat bernilai bagi kolektor motor sport Ini adalah harta karun yang wajib dimiliki coy Kemudian yang keempat itu ada Ninja 150 Dua tak yang legendaris ini banyak dicari guys Terutama yang berwarna kuning Yaitu Ninja 150 R ya guys Harga Ninja 150 saat ini bisa mencapai di angka 26 juta Sedangkan tipe yang 150 R bisa mencapai 35 jutaan Ini adalah motor yang patut dipertimbangkan bagi penggemar motor Dua tak dengan performa tinggi Kemudian yang kelima ada Vespa Circuito 125 Diproduksi sejak tahun 1940an Motor ini menjadi barang koleksi antik yang sangat dicari oleh para kolektor Harga Vespa ini mencapai 250 juta jika kelengkapannya masih original Bagi para pecinta Vespa ini adalah permata yang wajib dimiliki Ngeri Sampai di 250 jutaan guys Yang ke enam yaitu Vespa 98 Corsa Untuk Vespa 98 Corsa ini harganya bisa menyentuh di harga 300 jutaan di tahun 2023 Motor ini sudah ada sejak tahun 1947 dan bentuknya yang unik membuatnya menjadi buruan Bagi pecinta Vespa koleksi ini sangat berharga dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi Dan yang terakhir The King of R8 Yamaha R8 King Raja jalanan yang tetap diminati Meskipun harga motor dua tak ini sudah mulai turunnya di tahun 2024 ini Namun tetap berada di kisaran 10 hingga di 28 jutaan Untuk R8 King Yang dikenal sebagai Raja Jalanan memiliki komunitas yang sangat loyal Motor ini masih menjadi incaran banyak orang Karena performanya yang tangguh dan desainnya yang khas Namun semua itu tergantung dari kondisi Kembali lagi ke kondisi unit dan kelengkapan motornya guys ya Surat-surat dan lain-lain Oke itu tadi Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Nyalakan lonceng, notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Dan salam otomotif Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya